Dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran perbelanjaan negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK tersebut ditetapkan setiap tahun dalam anggaran perbelanjaan negara. Dasar hukum pengelolaan DAK sesuai ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang dana DAK. Perimbangan bila menyimak juknis DAK tahun 2014, sesuai Permenikbud No. 13 Tahun 2014, DAK dikelola oleh pihak sekolah dalam bentuk swa kelola. Terkait pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK yang dikelola oleh pihak sekolah banyak menuai masalah. Karena diduga pihak sekolah yang mengelola DAK lebih mementingkan keuntungan pribadinya ketimbang memikirkan kepentingan global. Sebab panitia yang dibentuk seolah-olah tidak ada fungsinya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokanil Provinsi Riau, salah satu sekolah SD Negeri 007 yang berada di Jalan Haji Zainal Kepengguluan Panipahan Darat. Berdasarkan temuan di lapangan, sebuah bangunan sekolah terdiri dari tiga ruang kelas tampak berantakan. Adapun satu ruangan tidak memiliki meja dan kursi untuk sarana belajar. Regulasi telah mengatur bahwa sekolah termasuk dalam kategori bangunan negara, dan didanai dari APBN. Hal ini mengakibatkan asumsi publik bahwa pekerjaannya terkesan asal-asalan, walaupun prasasti tahun anggaran 2018 telah terpasang. Dan mereka menganggap pengerjaannya sudah selesai 100%, namun kenyataan di lapangan hanya formalitas belakang. Untuk mengetahui lebih lanjut, awak media mencari tahu kepada Kepala Sekolah untuk menggali informasi terkait temuan bangunan sekolah yang terbengkalai tersebut. Namun, Kepala Sekolah tidak berada di tempat, sampai berita ini ditayangkan. Mustar Manurung mengabarkan, dari SD Negeri 007 Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokanilir Riau. Terima kasih telah menonton!